Kacang panjang merupakan tanaman sayur yang cukup populer di dunia kuliner khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur. Tanaman ini biasanya dimasak sebagai sayur atau dimakan mentah sebagai lalapan. Dan tidak hanya itu saja. Kacang panjang juga merupakan salah satu sumber folat terbaik di antara sayuran lainnya. Kacang panjang bisa untuk meningkatkan stamina dan kesuburan. Kacang panjang kaya akan zat besi yang dapat memicu pembentukan sel darah merah sebagai pembawa oksigen dan menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar. Selain itu, kacang panjang juga bisa untuk mengatasi depresi. Dengan memenuhi kebutuhan asam folat harian, ternyata dapat membantu mengatasi depresi, segaligus mencegah kelebihan homocysteine dalam tubuh. Jika tubuh terlalu banyak homocysteine, dapat menghentikan darah serta nutrisi lainnya untuk mencapai keotak. Kacang panjang juga bisa meningkatkan kesehatan tulang. Mengkonsumsi vitamin K secara berkala dapat meningkatkan kesehatan tulang. Tujuannya agar penyerapan kalsium dapat meningkat serta mengurangi ekskresi kalsium melalui urin. Dan kacang panjang bisa memenuhi kebutuhan 4% kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kacang panjang juga membantu untuk kesehatan kulit. Kandungan vitamin C di dalam kacang panjang dapat menjaga kesehatan kulit dari dalam, seperti mencerahkan wajah serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, vitamin C di dalam kacang panjang juga berperan untuk mencegah masalah kulit dan mencegah kanker kulit. Kacang panjang juga bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung. Karena kacang panjang mampu menekan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Kacang panjang juga mampu menjaga imunitas tubuh. Kandungan vitamin B5 yang terdapat dalam kacang panjang mampu menjaga imun tubuh agar terhindar dari bakteri atau penyakit. Kacang panjang juga bisa mencegah anemia. Karena di dalam kacang panjang terdapat zat besi yang cukup tinggi yang mampu untuk membentuk sel darah merah di dalam tubuh. Kacang panjang juga bisa membantu mencegah osteoporosis. Osteoporosis terjadi akibat pengeroposan tulang. Dan tidak hanya pada orang tua saja, usia produktif pun bisa berpotensi untuk mengalaminya. Ada pun penyebab utama osteoporosis adalah kekurangan kalsium dan magnesium di dalam tubuh. Magnesium dibutuhkan tubuh untuk mengubah vitamin D menjadi zat aktif. Manfaat kacang panjang salah satunya adalah memberikan nutrisi sehingga penyerapan kalsium dapat berjalan efektif dan mencegah osteoporosis. Kacang panjang juga bisa untuk mencegah sakit kepala. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk mencegah sakit kepala sebelah adalah riboflavin atau vitamin B2 yang ada pada kacang panjang. Nutrisi tersebut aktif membantu mencegah sakit kepala ringan. Kacang panjang juga bisa mencegah kanker. Di dalam kacang panjang mengandung sederet antioksidan nabati termasuk flavonoid dan riboflavin atau vitamin B2. Kedua senyawa ini diketahui dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kacang panjang juga baik untuk ibu hamil. Karena tingginya asam folat dalam kacang panjang bisa membantu ibu hamil tetap sehat dan mencegah resiko cacat lahir. Meskipun kacang panjang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita, namun harus diingat, jangan berlebihan dalam mengkonsumsi kacang panjang agar tidak terjadi efek samping. Nah teman-teman itulah tadi manfaat dari kacang panjang, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.